DPRD Provinsi Jambi menggelar sidang paripurna dalam rangka mendengar laporan hasil pansus terkait LKPJ Gubernur 2023 dan persetujuan terhadap ranperda perubahan RPJMD 2021-2025 menjadi perda. Sidang ini dippin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto. Bertempat di ruang rapat utama pada selasa 14 Mei 2024, DPRD Provinsi Jambi menggelar sidang paripurna dalam rangka mendengarkan hasil pansus Dewan terkait LKPJ 2023 sekaligus pengesahan ranperda perubahan RPJMD 2021-2026 menjadi perda. Terkait pansus LKPJ, Edi mengatakan bahwa apa yang disampaikan pansus, baik koreksi, catatan ataupun kritikan diharapkan dapat difokuskan oleh pemerintah. Edi mengatakan ada beberapa perubahan dalam perda RPJMD 2021-2026 karena melihat situasi dan kondisi saat ini yang perlu dilakukan penyesuaian seperti jumlah desa dan kelurahan yang bertambah. Ada RPJMD, ada revisi, revisi RPJMD yang dulu kita sudah punya 2021, nomor 11, 2021, tapi memang ada penyesuaian misalnya kaitan dengan jumlah desa, jumlah kecamatan 2141, sekarang jadi 144. Nah desa, nambah 15 desa, ditambah juga nambah 9 kelurahan. Jadi memang penyesuaian itu, ditambah memang kondisi ekonomi global yang ada hari ini, itu harus menjadikan konsentrasi kita untuk mengukur betul sehingga RPJMD kita nanti bisa terrealisasi seperti itu. Yang kedua ya tadi, ada beberapa perda LKPJ, lapor keterangan pertanggung jawaban gubernur kita sudah setujui dengan beberapa catatan-catatan, masukan-masukan, kritik-kritik yang memang harapan kita, provisi Jambi semakin baik, semakin baik, semakin baik, semakin baik. Lebih lanjut, sebelum disahkannya ran perda perubahan RPJMD 2021-2026 oleh Dewan, masing-masing fraksi menyampaikan pandangan akhirnya terhadap poin-poin ran perda yang diharapkan benar-benar terrealisasi dan menyentuh masyarakat, serta agar percepatan pembangunan daerah dapat terrealisasi dengan baik.